Pemirsa, selamat bersuah lagi dengan Sedul Minul Channel. Saya takut, demi Allah, demi Tuhan, kalau sampai kenapa-napa, saya akan jawab. Lillahi ta'ala, ini kalau sudah saya bius seperti ini, keluar asap di atas kepala, ini saudara saya sudah tidak sadar lagi, Pak. Artinya sudah di dalam biusan saya, sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Lillahi ta'ala, kalau di tempat ini tidak keluar api, ambil sepatu, ambil sendal, lempar masuk ke dalam kalangan saya, saya tidak akan marah. Cuma saya rubah tidak lama sekali lagi, hanya satu menit. Kalau sampeyan, sekali lagi, tidak injek dia punya tali tambang, Anda tidak akan jelas melihat. Kalau sampeyan mampu melihat, tanpa injek dia punya tali tambang, saya lepas selana, lepas baju, lepas peci, saya ikut pulang sama sampeyan. Sampeyan, saya anggap guru besar saya. Lillahi ta'ala, saya akan belajar ilmu dengan sampeyan. Mari saya rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhatikan wajahnya, Pak. Yang berubah hanya wajahnya, demi Allah, demi Tuhan. Kalau sampeyan belum pernah datang ke pulau Bali, yang sampeyan burung pernah ke pulau Bali, saya yakin sampeyan belum pernah melihat wajah leak bali sesungguhnya seperti apa. Lillahi ta'ala. Jangan cuma mendengar, betul, Pak. Saya kasih lihat di tempat ini, biar sampeyan mengerti, leak bali itu wajahnya seperti apa. Nih, lidahnya menjelur panjang, Pak. Setengah meter. Matanya merah melotot seperti darah. Bulunya banyak sekali di bagian wajahnya. Injek garisnya semua, Mas. Kalau sampeyan orang injek tali tambang demi Allah. Sampeyan gak silah semelihat. Lillahi ta'ala. Yang penting nontonnya, mohon maaf, yang tenang dulu, betul, Mas. Jangan diganggu. Ini perhatikan wajahnya. Mau gak, Mas. Maju. Injek wajah apa-apa. Yang sampeyan gak nginjek, kodohan orang nonton di hiburan. Betul, Pak. Ya, sempat ini garis bukan sebarang garis. Ya. Perhatikan wajahnya. Ojo sampe, sampeyan telosok aduh. Ojo sampe, sampe ngeruoknya suatu ngomong. Oh, ngapusi kayak. Ojo-jo suaranya dibikin-bikin. Ojo-jo suaranya dibuat-buat. Kalau ada yang bilang ngapusi, ada yang bilang mohon silahkan masuk ke dalam. Saya izinkan kalau anda mau tes, anda mau uji. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya seperti apa? Jangan sampai tembak. Jangan sampai pacok. Jangan sampai tusuk. Mati, saudara saya. Kasian. Punya anak, punya istri. Tapi kalau anda mau tes, anda mau uji. Anda mau bertanya, silahkan bertanya. Tetapi kalau sebentar saya izinkan bertanya, minta maaf. Jangan tanya yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh seperti apa? Kapan saya meninggal? Kapan dari kiamat? Betul gak? Itu bukan urusan saya. Tapi kalau anda ingin bertanya, ada di sini yang mempunyai barang hilangan. Asal tidak melebih 45 hari. Bangsat maling pecurinya yang ambil siapa? Tetangga atau orang jauh, orang kecil atau orang dewasa, silahkan bertanya. Asal tidak melebih 45 hari. Ada di sini bapak, abang saya, saudara saya. Yang punya sana family. Kampung dari rumah. Dicari sampai sekarang, belum ketemu, silahkan bertanya. Insya Allah akan dibantu. Dijawab. Saya gak bersana mudah. Mari saya putihkan. Assalamualaikum, Goyt. Goyt. Sudah hadir. Sekarang yang jauh bisa tahu. Yang dekat bisa melihat. Jangankan yang dekat, yang jauh bisa tahu. Jam sekarang, menit sekarang terjadi apa di kunjung pulau Jawa, kau bisa tahu. Yang di sebelah kanan jumlahnya penonton berapa orang kau bisa tahu. Yang di depan pakai baju warna apa kau bisa tahu. Yang di sebelah kiri rumahnya, di mana nomor rumahnya berapa. Pakai sebatu, warna apa, pakai semua warna apa kau bisa tahu. Betul-betul, tidak bikin malu. Sanggup di dash, sanggup di uji. Ini Bapak Asya di sini pakai jaket warna apa kau bisa tahu. Coba lihat. Kalau salah, ambil sepatu, ambil sendang, lempar ke kepala saya. Lihat dia punya jaket warna apa. Baik sendang, pakai sepatu. Coba dengar, dia punya sendang warna apa. Masih bisa tahu, Goyt. Masih bisa memandang. Betul-betul. Nyadi saya pakai sarung, santri saya. Pakai peci, berapa orang kau bisa tahu. Kalau salah, ambil batu. Jangan ambil sendang, ambil sepatu. Ambil batu, lempar ke kepala saya. Coba lihat berapa orang. Satu, dua, tiga. Betul lah. Ini bukan ngintip, Pak. Jangan dibilang ngintip. Ini saudara saya, gue sudah tidak sadar. Tuh. Ya. Lihat, Pak. Masih bisa tahu, Goyt. Masih bisa memandang. Betul-betul. Tidak bikin malu. Ini ada Bapak di sini pakai masker warna apa kau bisa tahu. Ini ada perempuan di sini pakai rundung berapa kau bisa tahu. Ini ibu saya pakai masker warna bu bisa tahu. Ini abang saya pakai suara bu bisa tahu. Coba pikir, kau sih warna apa. Betul, Pak. Sekarang ini garisnya saya buka, ya. Om. Hanya satu menit. Perhatikan wajahnya. Om. Satu orang jongol di sini. Maju lagi. Nih, wajahnya, Pak. Ini jangan dibilang lidah pasangan, ya. Nih, sampai lihat. Sambil lihat dengan jelas. Sambil lihat dengan tamat. Betul-betul sampai tamati. Lidilah pasangan atau bukan. Ini matanya pasangan atau bukan. Bulunya pasangan atau bukan. Makanya indikannya siapa? Onggo. Orang Saudi. Yang sampai ngopo-ngopo terjadi ngopo-ngopo. Karo sampai. Satu jawab. Dunia apa lagi, lah. Nih, Mas. Masih bisa tahu. Nih, Bapak saya di sini pakai helm atau pakai topi. Betul, Pak. Yang di belakangnya beliau pakai masker warna bu bisa tahu. Nih, Bapak saya di sini pakai helm atau pakai topi. Bapak saya di sini pakai senulah warna bu bisa tahu. Cepat dengar dia punya senulah warna apa. Beliau pakai apa lagi tuh? Beliau setelah mengapa? Beliau setelah merobok. Tuh, baru datang. Betul, kan? Tapi jangan tanya untuk gel, ya. Nggak boleh. Sekarang saya buka. Awas, om. Ini wajahnya. Ini kadang-kadang orang nggak berjaya dengan ilmu. Jangan sampai merantau di kampung orang. Satu bulan, dua bulan dipukul sama orang di perantuan. Buat luar darah. Baru pulang kampung belajar silat. Baru pulang kampung belajar karate. Itu saya bilang terlambat. Ilmu ada bukan tidak ada. Kalau tidak ada ilmu, negara kita. Tuduh, saya jamin tidak akan pernah berlikah. Ilmu sandek apakah ada? Ada. Gudangnya di mana? Di ujung pulau Jawa. Di daerah melambangkan banjir wangi. Itu jangan salah. Terkenal gudangnya ilmu sandek. Bikin di sini. Ke Sumatera. Ke Jakarta. Jangan kan satu menit. Lima detik. Perut kita bisa bengkak. Kaki bisa lubut. Muka darah. Kalau sampai penggiat ilmu. Ini juga ilmu. Ambilkan kertas suran, om. Suruh beri saya sama abang saya di depan. Tolong beri saya, om. Mas. Oh, kertas asli bukan? Ini loh, ini loh, ini loh. Nah, kertas asli bukan? Pegang, pegang, tangan dua. Nggak usah takut. Nah, dilihat. Jangan lihat saya. Kalau sampai melihat saya, muka saya nggak berubah-berubah. Diremas. Terus, yang kenceng. Kalau perlu, taruh di bawah. Bawah. Hincit pakai kaki. Nggak ada apa-apanya. Terima kasih. Ini kalau ada, beri pihatin ilmu. Assalamualaikum. Bantu saya ikhlas. Loh? Bantu tadi loh, ikhlas ya? Sudah sampai lakukan, aku nggak ikhlas. Subhanallah, lahkulah, 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 lahkulah. Sudah rasa iman diwajibkan saling tolong, menolong. Ya? Maju bahas garis, Pak. Ini saya kasih lihat ilmu. Perhatikan. Indah garisnya semua. Mudah-mudahan terjadi. Tadi saya memberi sada, Pak. Ini api. Kalau ada yang bilang, Oh, bukan api. Masuk ke dalam tangannya. Tes. Kakinya sampai tes. Kalau sampai terbakar, jangan lapor polisi. Negara kita, negara hukum. Betul kan? Saya orang beli asli, Mas. Diajarkan oleh orang tua saya. Sebelum ada korek kayu, sebelum ada korek gas. Membakar segala sesuatu. Tidak pernah menggunakan korek apapun. Hanya membaca doa. Insya Allah apapun sanggup saya bakar. Lillahi ta'ala. Ini belum bermain. Baru istra saya. Pengen lihat saya bermain. Ini garis saya kasih kecil. Sekarang saya mau rubah. Jangan direkam, jangan dipoto dulu ya. Kalau sudah saya buka, sudah berubah betul. Sampai rekam, saya foto nggak apa-apa. Maju pas garis. Yang berubah hanya wajahnya, Pak. Duduk, Pak. Lihat topinya dilepas dulu. Bukan nyuruh ya. Kalau nyuruh nggak sopan. Betul nggak? Topinya saya pinjem dulu. Agamanya apa? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usul salam. Menjala salam jika ada orang bertanya salam. Mukujaplah salam jika ada orang bertanya salam. Itu artinya saya mendoakan ya. Saya dulu bukan Islam, Pak. Silih ilahitalah. Berkat orang Jawa Tengah, saya Alhamdulillah sudah mengucap keluarga lima sadat 7 tahun yang lalu. Sampai mati pun saya tidak akan pindah dari agama saya yang sekarang. Dulu matah dari saya sembah. Bantu saya sembah. Bulan saya diwakan. Lihat italah. Pohon pun saya sembah. Bantu saya ikhlas. Mudah-mudahan amal ibadah Anda selalu terima oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbul Amin. Sampai bantu saya, suatu saat segala sampain, butuh bantuan mudah-mudahan banyak yang bantu. Nih. Nggak usah malu. Gambar. Ya. Tapi saya minta tolong dibantu, langsung dibantu. Dibantu. Jangan dilihat dari gambarnya, Pak. Casing nggak bisa. Betul, Pak. Kita nilai. Betul, Pak. Bukan berarti beliau premanisme. Paham. Percaya dengan ilmu? Bagus. Lepas dulu. Buka tangannya sebelah kanan. Genggam baca bismillah tiga kali. Genggam yang kuat. Jangan dilepas. Dita cem, Pak. Di belakang juga tajem. Di ujung apa lagi, tuh? Betul, Pak. Baru beli, Pak. Belum berkarat. Baru dua minggu yang lalu saya beli. Di tukang. Depan-depan situ, tuh. Ada yang bilang tes tumpul? Silahkan. Tes, nggak apa-apa. Tapi kalau telinya sampai dropek, jangan suruh pati saya. Saya bukan dokter. Betul, Pak. Genggam terus, Mas. Ya. Paham. Gak ada yang putus. Neri. Sedikit pun. Paham? Ya. Sedikit saja. Neri. Tapi insya Allah gelitmu gak akan putus. Ya. Paham. Rambutnya putus. Betul, Pak. Bilap darahnya, Mas. Bilap darahnya. Alhamdulillah. Gak usah gemeterah. Itu juga ilmu. Ya, Mas ya. Tetapi ilmu sebelum jangan pakai sombong, ya. Pakai ilmu sasal, pakai ilmu padi. Semakin berisi, semakin berlut. Jangan sombong. Jangan kabur. Dia merasakan mampat, ya. Paham? Sampai kan sudah bantu saya. Kalau saya kasih yatim padat, lalu keselamatan bilang apa? Terima kasih sama manusia. Alhamdulillah pada Allah. Tapi janji, kalau saya kasih rajin lagi sholatnya, ya. Yang kedua, punya resi. Jangan lupa setiap yatim biadu. Ya. Paham? Anak muda apa sih yang mau pakai? Kayu bisa seperti itu. Rambut bisa putus sedikit. Tapi kulit gak apa-apa. Jangan mau pakai jimat. Saya sudah islam. Saya gak kenal jimat. Jimat cukup. Yang bersirik, sirik. Mendoakan Allah. Mendoakan Tuhan. Dosa besar. Lantas apa sih yang mau pakai nambut? Ada. Namanya syariat syarat amalan badan. Tujuannya yang satu. Untuk keselamatan. Kalau sampai jika bau motor. Bau mobil kerja pagi pulang tengah malam. Tengah malam pulang pagi. Paham? Takut rampok. Bikir bawah. Bungu segain putih. Bacakan sholat Nabi tujuh kali. Letakkan di kantong. Letakkan di gempat. Letakkan di tas. Jika ada rampok. Ada bikir. Sampai gak kena bersikus sama Allah. Sebab kenapa? Badanmu sudah ada doanya. Saya ingin melihat. Alhamdulillah. Sebentar saya kasih lihat. Tolong seburani ojo dihina. Pegang. Ini kan. Pegang tangan kan? Pegang pakai jari. Maju pas sekali sobat. Adik saya yang ngantong. Berdiri sebentar sayang. Ya. Ini garisnya mas. Saya yang sampai ini. Saya yang sampai ini. Saya yang sampai ini. Tari tambang. Yon sebu. Orang jelas. Demi Allah. Sampai ini sebetulnya. Nombor nombor. Ini perhatian. Yang punya anak keras kepala. Yang punya anak bandel. Suruh sekolah. Kadang-kadang suka bolos. Suruh mengaji. Selalu melawan. Gak mau. Jangan dimarahin terus. Jangan ditampar. Takutnya gedenya tambah berani. Bagaimana caranya? Minta Satur dalam air satu gelas. Bacakan surat anak setiga kali. Kasih minum sedikit airnya sama anak sampean. Insya Allah. Tiga hari tujuh minggu. Bersegur sama Allah. Jikalah. Tunduk perintahmu. Yang punya istri keras kepala bawah. Anak muda saya ingin melihat. Sebentar saya gak selihat. Ada di sini yang kerjanya berat. Penagi hutang. Operasi. Depolitor. Bank liling. Kerjanya nagi hutang terus. Saya bukan penagi hutang anak muda. Tapi uang saya dipinjem sama saudara. Sama kawan. Sama teman. Pas waktu minjem manis. Pas waktu gila tanggal membayar. Susah. Dicari. Selalu hilang. Cari selalu gak ada. Ambil. Satu biji. Renam dalam air satu kelas. Bacakan sholawan Nabi. 33 kali. Paham? Siramkan di depan pintu rumah sampean. Insya Allah. Diputur giling. Orangnya datang ke rumah sampean sendiri. Bayar pelan-pelan. Bersegur sama Allah. Jangan maunya sendiri. Maunya langsung nas. Ya. Dibayar pelan-pelan. Bersegur sama Allah. Yang penting sama. Allah selalu bersegur. Yang jualan dagang bawah. Takutnya disiram tanah kuburan. Itu paling berbahaya. Tanah kuburan. Kalau sudah disiramkan. Di depan warung kita. Atau di depan rumah. Rumah kita. Berbahaya. Jangan sampai dagangan kita. Dibikin sepi. Sama pihak yang ketiga. Sebab kenapa? Musuh dalam selimut. Ada bukan tidak ada. Yang tani. Kadangkala selalu gagal. Ketaniannya. Paham? Selalu. Jelek. Renam dalam air satu kelas. Bacakan sholawan Nabi. Sebajabannya. Siramkan di ketanianmu sedikit airnya. Insya Allah subur bersungguh sama Allah. Anak mulai saya ingin melihat. Mari saya kasih lihat. Lepas dulu mas. Bukan. Maju pas garis mas. Garis yang di depan om. Kasih kecil om. Bokkan. Kasih kecil. Biar penonton jelas melihat. Maju pas garis semua pak. Ini yang saya pake. Nih. Tuh. Maju di garisnya. Sampai kalau gak maju gak. Ini di garis. Jelas melihat. Tuh perhatikan. Sampai lihat. Keluar asap. Keluar api. Tuh anda lihat. Terbang sendiri. Ini garisnya pak. Jangan cuma mendengar dari jauh. Jangan cuma mendengar dari jauh. Gak mungkin jelas. Melihat. Lila italah. Tuh. Anda lihat. Kalau sambung seperti itu. Pam. Ditemu anak kecil. Kita baru mainan. Benak. Benak. Tapi ya sampai buat bedanya. Doanya pasu-paktunya. Kalau sambung cuma takut sana. Tet. Guna-guna. Racun. Sihir. Minta. Saya jamin gak mungkin tebus ke badanmu. Kalau tebus ke badanmu. Jangan ke badan bersambung. Ke baju sambung. Katemu saya masukkan sepatu. Pedalam mulut saya. Lila italah. Ambil om. Pegang mas. Ambil pegang. Dilepas. Diberas. Agak ke atas. Sambil dilihat. Ada apa yang keluar. Dilihat. Terus. Dilihat terus. Ada apa yang keluar. Gak ada yang keluar. Silahkan kembalikan. Ini yang saya pakai itu. Barangnya celek. Apa yang keluar mas. Asap. Asap di balik basah. Orang tidak pada yang puasa melakukan. Menjalankan dapah berat. Tidak bisa. Paham mas. Mari. Ya. Semakin saya beras semakin keluar. Kalau laki-laki. Selalu dihina sama perempuan. Bawa. Tajamnya pisau. Tajam barang lebih tajam. Mereka kamu bersyukur sama Allah. Kalau kerja di kantor. Di pabrik. Selalu dihina sama teman. Sama atasan. Bawa. Yang penting kalau. Kalau naik pakat. Jangan lupa. Sebagai resimu diamalkan. 2,5 persen. Setiapkan yatim biadu. Betul tak? Itu. Buka tangannya. Kalau saya kasih bilang apa? Terima kasih. Jaga baik-baik ya. Benai ibadah kita. Biar Allah benai hidup kita. Betul tak? Kencang. Nanti sampai rumah. Buka sain putih ya. Jaga baik-baik. Sipir baik-baik ya. Kencang mas. Sekarang pegang dia punya kain. Maju pas garis. Yang kerjanya proyek pemborong guli bangunan. Bawa. Anak muda saya bukaan itu. Saya ini kadang kalah. Yaitu ngocek. Takut rapok begal. Bawa. Yang penting kalau saya kasih tolong dua kali kerjakan. Apa ibadah dan sedekah. Menurut agamanya masing-masing. Betul tak? Dijual anak muda. Tidak saya jual. Walah saya tarubi. Aiti samaran galilah. Apa artinya? Jangan sekali-kali kau jual. Belikan ayat Allah. Ilmu cuma dua diamalkan dan diamalkan. Daging babi haram. Dimakan oleh umat Islam. Tetapi lebih haram. Saya jual belikan ilmu. Tapi kalau ampe yang yakin. Minta saya kasih. Cuma gak banyak. Karena saya mau balas budi sama orang sini. Yang mengajarkan Islam saya. Juga orang sini. Gak jauh dari sini beliau. Cuma gak banyak. Hanya 17 orang. Yang dapat Alhamdulillah. Yang tidak dapat. Tidak boleh marah ya. Om. Ini kan tinggal 17 orang atau 20 orang ya. Yang buka kelapa tangan duluan dikasih ya. Buka kelapa tangannya. Hanya 17 orang. Cepat om. Baikkan adik saya. Cepat-cepat lari. Bukan yang banyak. Yang lebar. Hanya 17 orang. Gak banyak. Demi Allah. Demi Tuhan. Ini bukan kacang goreng. Genggam mas. Genggam. Genggam langsung. Jangan dibawa pulang dulu. Saya doakan. Cepat om. Ini baikkan rambang saya di sini. Baru nikah. Tiga bulan. Sering berantem. Cek cok. Paham. Bahwa ini benda. Buka selain putih. Bacakan solamari. Letakkan di dalam rumahmu. Insya Allah. Menjadi keluar seginam pada orang maaf. Bersegurus sama Allah ya. Ini lari. Lari. Masa ini. Nah. Yang sudah genggam. Jangan pulang dulu. Lari. Genggam tangan kanan. Saya mau doakan. Dan tolong aminkan. Saya punya doa ya. Saya bilang sebut. Sebut namanya. Nama asli. Nama panjang. Jangan nama asamaran ya. Keluar lagi tuh. Silahkan. Terakhir. Gak saya jual mas. Demi Allah. Yang sudah jual ini. Mana pengobatan saya. Nih. Saya orang Bali asli. Orang Bali gak ada penyakitan. Mohon maaf. Apalagi stroke. Bicara pinjang. Gak ada. Ini masnya. Ini kereta kayu pulang turunan. Asli dari keomalaman saya. Lillah italah. Laki-laki itu jadi pinjang. Kalau pinjangnya error. Ini ya juga error. Lillah italah. Video ini hanya untuk hiburan saja. Kembali kepada Anda untuk menyikapinya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video sedul minul selanjutnya. Maturnuun. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.